Intro Hai bro, selamat datang kembali di channel gue Kali ini gue mau coba kupas sedikit tentang sejarah jam tangan pada era perang dunia kedua Oke yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Dan support channel ini biar kedepannya terus berkembang jauh lebih baik Rush check Hari ini gue lagi pake jam tangan NTH lagi Kali ini gue pake yang model Bahia Black dial bergaya klasik dive watch Dengan perpaduan hitam dan merah pada bagian dialnya Gue pake NATO item Biar pas sama warna dominan dari jam tangan NTH ini Jadinya seperti ini Oke sebenernya topik yang mau gue bawain ini adalah sebuah request dari salah satu penonton channel gue Tadinya gue gak akan bahas karena gue gak mungkin punya jam tangannya Tapi setelah gue riset Ternyata sejarah jam tangan ini ada hubungannya dengan sejarah Indonesia juga Makanya gue coba bahas walaupun dengan keterbatasan material visual Topik kali ini adalah tentang sekelompok jam tangan pada perang dunia kedua yang dikenal dengan Dirty Dozen Ceritanya berawal dari betapa pentingnya jam tangan pada era perang dunia kedua Terutama di era 40an Banyak merek jam tangan muncul untuk mensupport tentara-tentara di berbagai negara Sebut saja jam tangan model A11 untuk tentara Amerika Ada Elgin, Bulova, dan Wolfham Juga ada Longjin Smajetek untuk mensupport angkatan udara Cekoslovakia Kemudian ada juga Seikosya Tensoku untuk militer Jepang Dan masih banyak lagi merek jam tangan untuk mensupport militer-militer di beberapa negara Seperti Jerman, Itali, dan lain-lain Gak kalah dari negara-negara lain Pada tahun 40an, Kementerian Pertahanan Inggris juga meminta beberapa perusahaan jam tangan di Swiss Untuk mensupport tentaranya Jam tangan ini harus dibuat secara khusus untuk para militer atau tentara Jadi beda dengan jam tangan untuk warga sipil Syaratnya adalah harus waterproof Ada luminosnya Kemudian bersertifikat kronometer Dan kesnya harus benar-benar kuat Selain itu, secara desain juga harus berbeda dengan jam tangan civilian Pertama, dialnya harus hitam dengan angka-angka arabik sebagai markernya Kedua, posisi jarum detiknya harus ditaruh di sub-dial di dekat angka 6 Ketiga, harus ada logo Broad Arrow atau mata panah lambang dari militer Inggris waktu itu Dan yang keempat, harus di-stem triple W atau WWW di bagian case belakangnya Ini diartikan sebagai watch, wrist, waterproof Jam tangan ini disebut juga dengan triple W watches Pemerintahan Inggris tidak menunjuk sebuah perusahaan pembuat jam tangan tertentu Melainkan dia membuka tendernya untuk beberapa produsen jam tangan di Swiss Sehingga pada akhirnya, diterimalah 12 merek jam tangan yang sesuai dengan kriteria yang disyaratkan Merek-merk itu adalah Buren, Eterna, IWC, Grana, Zizzer Lecold, Lemania, Long Jeans, Omega, Record, Saima, Timor, dan Vertex Totalnya ada 12 Sebenarnya ada 13, yaitu merek Anycar ATP Tapi rumornya Anycar ini di-blacklist setelah ketahuan oleh pemerintahan Swiss Men-support musuh negaranya waktu itu Oke, ke-12 jam tangan inilah yang akhirnya disebut sebagai Dirty Dozen yang kita kenal sekarang Ada kurang lebih 145 ribu pieces yang didistribusikan di kalangan militer Inggris Pada tahun 1945 Dan setiap merek itu memiliki kode khusus yang disebut dengan UK Stores Number Kombinasi huruf VB dengan kode mereknya seperti yang kalian lihat di table berikut Dan masing-masing merek itu memiliki jumlah yang berbeda-beda untuk mensupport militer Inggris Di antara merek-merek itu yang paling sedikit adalah merek Grana Diperkirakan cuma sekitar 1000 atau 1500 pieces Makanya buat para kolektor jam tangan Dirty Dozen ini Yang paling susah dicari adalah merek Grana ini Yang merek lain juga bukan berarti gampang Tetap susah dicari karena pada tahun 1970-an Pemerintahan Inggris menghancurkan banyak unitnya Karena ada bahan radioaktif yang berbahaya pada bagian luminosnya Yaitu berbahan radium 226 Oke terus apa hubungannya sama sejarah Indonesia Katanya lu bilang ada hubungannya bro Tunggu dulu bro Ceritanya masih berlanjut Pada akhir perang dunia kedua Saat Inggris dan negara-negara Eropa mengumumkan kemenangannya atas Nazi Negara Belanda malah baru aja mengusir Jepang dari Indonesia Dan kembali berkonflik dengan tentara Indonesia Yang sudah mengumumkan kemerdekaan pada tahun 1945 Nah untuk mensupport kebutuhan militernya Belanda waktu itu minta tolong sama Inggris Tapi Inggris gak mendukung Belanda Dan gak mendukung pendudukan Belanda di Indonesia Tapi karena Inggris masih punya stok jam tangan Dirty Dozennya Maka dijualan jam tangan-jam tangan tersebut Ke tentara kerajaan Belanda yang stationnya ada di Indonesia Yang disebut dengan Kenil Buat kalian yang pernah belajar sejarah Pasti kenal dengan yang namanya tentara Kenil Bahkan sempat jadi jokes seledekan orang-orang dulu Ah lu gayanya kayak tentara Kenil bro Singkatannya silahkan baca sendiri ya bro Gue gak tau cara bacanya gimana Karena kondisi ini Makanya dibuatlah jam tangan Dirty Dozen reissue Yang ada marker Kenilnya di bagian belakang casingnya Kayak gini Cerita Dirty Dozen ini gak berakhir sampai disini doang bro Seperti yang diketahui Belanda dan Indonesia berperang Dan Inggris mensupport jam tangannya Selain mensupport jam tangan Dirty Dozen ini ke tentara Kenil Inggris juga mengeluarkan kembali atau reissue beberapa jumlah jam tangan Kenilnya Dan muncullah jam tangan Dirty Dozen yang ada Inggris 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 Pada bagian cashbacknya Seperti ini Singkatannya adalah Angkatan Darat Republik Indonesia Kocaknya gak dibuat baru semua Tapi sebagian cuma mencoret Inggris Kenilnya Dan dibuat scratch Kayak gini Kemudian ditambahkan Inggris Inggris Di bagian bawahnya Mungkin ini juga kebanggaan buat tentara Indonesia Dengan pakai jam tangan yang Kenilnya dicoret artinya Indonesia sudah menang dari Belanda oke bro, begitulah kira-kira ceritanya kalau ada yang mau nambahin silahkan taruh di kolom komentar semoga video ini bermanfaat sebagai informasi tambahan buat kalian dan sekali lagi jam tangan-jam tangan Dirty Dozen ini sekarang harganya sangat mahal dan menjadi koleksi jam tangan yang sangat diburu oleh para kolektor jam tangan vintage jadi kalau kalian lagi main ke rumah kakek kalian atau buyut kalian terus kalian nemu jam tangan salah satu dari model yang gue sebutin tadi jangan dibuang bro, kasih ke gue aja oke gue akhiri video kali ini, subscribe buat yang belum selalu support channel ini biar terus kasih kalian konten horologi yang mantap like dan share video gue kalau memang kalian nilai bermanfaat oke gue Adrian, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya bye-bye selamat menikmati